Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan menguatkan kita, serta menjadi semangat yang baru bagi kita semuanya di dalam menjalani hari-hari ini. Kita berdoa. Berdoa kami untuk melakukan, serta menghidupi firman. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 50. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari nyanyian pujian Maria, Di mana dalam syair nyanyian pujiannya, Maria mengaku bahwa Tuhan telah memperhatikan kehidupannya. Maria mengaku bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidupnya. Maria mengaku bahwa Tuhan telah memperlihatkan kuasanya, dan telah melimpahkan segala yang baik di dalam kehidupan Maria. Betapa Maria dalam suasana haru dan kagum, karena dari sekian banyaknya perempuan, tetapi dialah yang dipilih Tuhan Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Padahal Maria adalah perempuan miskin, bahkan katanya dia belum bersuami. Tetapi Tuhan Allah melayakkan dia, karena Maria adalah seorang perempuan yang takut akan Tuhan Allah. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, ayat ini merupakan ajakan untuk kita juga turut serta memuji Tuhan Allah. Kita memuji Tuhan Allah bukan supaya diberkati, tetapi karena Tuhan Allah telah terlebih dahulu memberkati kita. Kita memuliakan Tuhan Allah bukan supaya dia menurunkan rahmatnya, tetapi karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu menurunkan rahmatnya bagi kita, bahkan katanya rahmat itu sifatnya turun-temurun. Itu sebabnya Bapak Ibu Jemaat yang terkasih firman Tuhan pada hari ini berbunyi, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Takut akan dia artinya bahwa kita dengan segenap hati percaya dan yakin akan kuasa Tuhan. Takut akan dia artinya dengan sepenuh hati, setia, dan mengakui segala perbuatannya. Takut akan Tuhan bukan berarti kita harus bersembunyi, lari, atau menghilang dari hadapan Tuhan Allah. Tetapi takut akan Tuhan berarti dengan segala kerendahan hati, kita mau taat, tunduk, percaya, yakin, dan setia akan firman dan janji Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih sama seperti Maria, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Seperti Maria yang dikenal, dipilih, dan dipakai oleh Tuhan Allah untuk rencana dan rancangannya, demikian juga dengan kita, tanpa memandang latar belakang kita masing-masing, Tuhan mau mengenal, memilih, dan memakai kita untuk rencananya, karena kita adalah alat yang akan dipakai oleh Tuhan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firmanmu Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini, bahwa Engkau akan memberikan menurunkan rahmatmu kepada setiap orang yang takut akan Tuhan Allah. Oleh karena itu, ajar kami untuk boleh percaya, yakin, taat, dan tunduk, serta setia mengakui firmanmu dan segala janjimu di dalam kehidupan kami. Sama seperti Maria, Tuhan juga mengenal, memilih, dan akan memakai kami sebagai alatmu untuk setiap rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Dan seperti Maria juga yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan, maka demikian juga dengan kami bahwa tidak ada alasan untuk tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami di dalam satu hari ini, seluruh jemaatmu yang akan melakukan melanjutkan aktivitasnya, apapun yang dikerjakan, dimanapun mereka berada, kiranya berkatmu, rahmatmu selalu melimpa penyertaanmu, perlindungan dan pertolonganmu selalu dirasakan oleh setiap jemaatmu. Ampunkan segala dosa kami, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendakmu. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas Tuhan memberkati. Selamat menikmati.